Badan ad-hoc PPK di Kecamatan mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Rekapitulasi terlihat salah satunya di Kecamatan Kalidoni, Senin Siang. Rekapitulasi dilakukan petugas PPS masing-masing kelurahan bersama pihak Panwaslu dan para saksi. Untuk mempercepat proses dan efektivitas waktu, PPK membagi rekapitulasi dalam dua panel. Rekapitulasi dilakukan perkelurahan dimulai dari pemilu presiden yang kini masih berlangsung. Sejak dimulai pada hari Minggu 18 Februari 2024, belum ditemui kendala dalam rekapitulasi. Jika ditemukan perbedaan data pada aplikasi serekap dengan formulir C1 Plano, PPK akan tetap berpedoman pada formulir C1 Plano. Hal ini membuat rekapitulasi tetap dilakukan dengan membuka kotak suara untuk mengecek formulir di dalamnya. Kalau angka yang tidak sesuai gitu, apa ada perbaikan di serekapan? Kita akan koordinasi dengan saksi, dengan pihak Panwascam yang melihat langsung mungkin tidak cocok hasil yang ditulis dengan yang ada di rekapan mereka sebetulnya. Makanya kita akan selalu membuka kotak Plano untuk memastikan dan itulah adalah landasan kita jika terjadi kesalahan penulisan. Penuhannya di Plano itu? Di Kecamatan Kalidoni terdapat 5 kelurahan dengan 354 TPS. Dari total 89.000 matah pilih dalam DPT, tingkat partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 90 persen. Proses rekapitulasi di Kecamatan ditargetkan berlangsung selama 7 hari hingga 25 Februari 2024. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Selatan